Perat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menyatakan wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Menteri Kesehatan Eri periode tahun 2004-2009 Siti Fadila Supari, Rabu 20.05, di RSPA de Gatot Subroto, Jakarta, melanggar Kegiatan liputan dan wawancara Siti Fadila dan Deddy Corbuzier tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Peraturan Menteri Hau Hukum dan HAM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Ditjenpas Kantor Wilayah Kemenkungham dan UPT Pemasyarakatan, Pasno MHH 01 Siti, pukul 4 lewat 3, tanggal 5 Oktober 2011, ujar kabak humas dan protokol Ditjenpas, Rika Aprianti dalam keterangan pers, selasa, tanggal Rika menjelaskan, pada pasal 28 ayat, 1, disebutkan bahwa peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Ditjenpas Kemudian, pasal 30 ayat, 3, menyatakan, syarakatan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sebagaimana tertuang pada pasal 30 ayat, 4, dan pada pasal 32 ayat, 2, menyatakan bahwa wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana, ucap Rika Ditjenpas menilai kegiatan peliputan dan wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut Rika kemudian menjelaskan kronologi wawancara yang dilakukan antara Deddy dan Siti Fadilah Pada tanggal 20 Mei 2020, Siti Fadilah dirujuk ke RSV Adegatot Subroto, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait penyakit asma yang dia derita Rujukan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dr. Rutan Pondok Bambu dan telah disetujui oleh pelaksana tugas PLT Kepala Rutan Berdasarkan keterangan dari pihak Rutan Pondok Bambu yang telah melakukan penelusuran baik kepada Siti Fadilah maupun dua orang petugas yang berjaga saat itu Terjadinya wawancara antara Menteri Kesehatan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Deddy Corbuzier tersebut diperkirakan terjadi pada Rabu Tanggal 20 Mei 2020, malam, di ruang pavilion Kartika Kamar 206 RSV Adegatot Subroto, antara pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.00 Hal tersebut, kata Rika, didasarkan pada informasi bahwa pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat terdapat 4 orang Terdiri dua laki-laki dan dua perempuan masuk ke dalam ruang perawatan Siti Fadilah Ada 4 orang, dua laki-laki dan dua perempuan yang masuk ke ruang rawat Siti Fadilah mengenakan masker dan salah satunya menggunakan penutup kepala dari jaket dan mengenakan ransel Satu di antaranya adalah Deddy Corbuzier, ujar Rika Rika mengatakan, petugas jaga saat itu tidak sempat bertanya keperluan para tamu tersebut, karena pintu ruang rawat telah terlebih dahulu dikunci dari dalam Bahkan, kata Rika, perawat yang ingin masuk untuk memberi obat-obatan pun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan Saat ada perawat yang ingin masuk ruang rawat untuk memberi obat-obatan pun dilarang masuk oleh keluarga yang bersangkutan, ucap dia Ada pun pihak Rutan Pondok Bambu baru mengetahui adanya wawancara tersebut, setelah melihat unggahan video di akun Instagram milik Deddy Corbuzier, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 Selanjutnya PLTK Rutan memerintahkan PLT KPR dan kasih pelayanan tahanan untuk langsung menulusuri tayangan wawancara tersebut, tutur Rika Siti Fadilah sendiri sejak Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2020, telah dikembalikan ke Rutan Pondok Bambu untuk melakukan rawat jalan di klinik Rutan Terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, Alkas pada 2005 itu juga dinyatakan negatif COVID-19 Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!